Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP kemudiannya silakan teman-teman buka lagi laragonnya kita akan klik kanan dan kita akan jalankan apa jenya ya takkan buka juga localhost nya klik yang web ini ya eh localhost nya lagi proses load nah ini sudah terbuka ya kita akan buka juga untuk terminalnya eh kita akan masuk ke direktori tutorial kita jadi eh bsp tutorial kemudian 06 terkait dengan array kita masih belajar terkait dengan array kita akan buka kode insidernya atau visual studio code silahkan gantung teman-teman yang gunakan ya nama trik kita kali ini terkait dengan array short masih seputar array ya jadi array short di PHP adalah fungsi untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array berdasarkan kriteria tertentu seperti abjad angka atau urutannya ditentukan oleh pengguna ada beberapa fungsi array short di PHP yang digunakan nah ini ada banyak ya ada short kemudian air short menak short air short nanti kita akan coba beberapa tidak akan semuanya ya itu untuk referensinya silahkan eh kunjungi ya PHP yang resminya disitu ada saya juga mengambil dari sana ya Nah untuk yang pertama kita akan gunakan short kita akan langsung ke contoh apa aja ya biar lebih mudah kita akan buat sebuah file disini fungsi array short.php kita akan ini ya untuk yang pertama terkait dengan array pertama kita buat dulu pembuka PHP nya ya Nah kita akan buat sebuah array dulu yang sederhana aja dulu ya kita buat variable namanya buah Nah kita buat array buah ya kita gunakan fungsi array misalkan kita buat Apple kemudian kita pisahkan dengan tanda koma aja misalkan jeruk kemudian mangga ini ya kita tambahkan di sini pisang pisang mangga ini kita tuker aja supaya nanti kelihatan pengurutannya ya kalau seperti ini nanti tidak kalau seperti ini kan MNOP jadi ini kebalik durian juga boleh ya kita tambahkan supaya nanti kelihatan urutannya disini kita akan melakukan short tadi kan fungsi yang pertama adalah short ya ini untuk mengurutkan kalau misalkan kita gunakan short ini akan diurutkan dari yang kecil ke yang besar atau abjad dari A ke Z ya Nah kemudian disini kita bisa menggunakan for each ataupun menggunakan Fardam ya boleh juga kita akan gunakan juga coba for each ya kita gunakan for each kita akan ambil ke buah dollar buah nah ini as kita gunakan key dan kita akan ambil value nya key file seperti ini kita akan eho saja sebuah string misalkan buah nah buah seperti ini kita akan tambahkan dollar key nya kita akan buka seperti ini file dan kita akan tutup kita akan tambahkan disini sebuah ke BR ya supaya nanti kelihatan nah nih urutannya ada apel jeruk pisang mangga duriannya dan D di terakhir dan ada M nya ada P di tengah-tengah kita akan coba buka disini eh spesitorialnya kita masuk ke array kemudian disini ada fungsi resort ya disini ada apel durian jeruk mangga pisang ngurut ya tadi kan durian dan terakhir nih tapi setelah kita urutkan dia jadi yang kedua nah ini fungsi untuk array dari kecil kebesar apa pengurutan array dari kecil kebesar contohnya ya ya kita juga bisa menggunakan air shorts misalkan yang tadi short ini air short kalau air short ini kebalikannya kalau short kan dari kecil kebesar ini kalau air short ini dari besar ke kecil misalkan ini kita gunakan data yang sama ya kita gunakan tinggal air short nah kita akan ambil buah ini kita tinggal ambil lagi dan kita akan cetak yang sama nah kita akan ambil seperti ini dan kita akan br juga kita save sekarang akan repress ini kebalikannya ya yang tadi kan dari yang terkecil ke yang terbesar sekarang dari yang terbesar ke yang terkecil kebalikannya itu menggunakan namanya air short atau repers short kebalikannya nah kemudian tadi juga kita memiliki ada yang namanya kita juga bisa menggunakan area asosiatif kita coba ya untuk area asosiatif misalkan kita memiliki umur ini ini adalah sebuah array kita akan disini ada andi ya andi ini umurnya adalah 25 kemudian kita ada budi 30 kemudian caca 35 tuh bebas lah ini contoh aja ya ini kan kita gunakan short untuk umur ini kita akan melakukan for each kita akan cetak lagi sama dengan yang tadi ya umur ini kita akan br lagi tambahkan oke ini area asosiatif kita akan buka nah 25 30 35 ini karena kita kebetulan ngurut ya ini kita coba pindahkan ini kita x ctrl x kita pindahkan ke sini dan kita hapus ctrl s jadi 35 nya duluan ya coba refresh lagi refresh lagi urutannya tetap ya walaupun kita pindah-pindah karena kita mengurutkan pendakan a short nah jadinya seperti ini ini contoh kita menggunakan a short jadi untuk hampir sama dengan short ya cuman ini untuk kondisinya kita lihat teori nya disini ini untuk a short ini a short mengurutkan array berdasarkan nilai secara ascending dan mempertahankan kunci asli ini ya jadi kalau misalkan kita lihat kita menggunakan ini sebagai value ini ya sebagai yang diurutkan dan kita akan mempertahankan key nya key nya adalah nama ini jadi kita menggunakan a short itu menggunakan a short ya nah kita juga bisa k short nah sekarang kita menggunakan k short kalau k short nah mengurutkan array berdasarkan kunci secara ascending dan mempertahankan nilai asli nah kalau ini kan yang tadi a short secara descending kalau ini secara ascending k short nah kita coba untuk k short ya ini k short kita akan coba buat sebuah variable namanya employee nah ini salah ya ini salah ya kita gunakan dollar employee ini ada sebuah array pertama kita akan buat namanya Johan misalkan ya ini kita gunakan panah seperti ini nah di dalamnya ini ada sebuah array lagi ada namanya edge ini misalkan 24 kita pisahkan dengan koma kemudian di sini ada title misalkan kita buat title nya ini ngarang aja ya kita buat front and developer misalkan seperti ini ya kita pisahkan dengan tanda koma nah di sini kita buat lagi misalkan alis kita akan buat dengan panah juga kita buat array juga di sini edge nya misalkan 25 kemudian title nya back and developer misalkan ya kita pisahkan dengan tanda koma kita buat di sini bob kita misalkan buat di sini edge nya eh 23 ya ini kemudian title nya kita misalkan designer ya kita buat contohnya dikit aja eh seperti ini ya oke kita akan buat di sini ksort nah ksort yang mau kita sort adalah employee tapi di sini kita mau menambahkan sebuah parameter ya sort string tambahannya nah kita akan gunakan pri nah kemudian kita akan print app print pre lagi kemudian kita akan eho br seperti ini ya kita akan save eh refresh nih ya 25 23 24 nah kenapa? karena kita dia mengurutkan dari ini ya nih abj tuh ya jadi kita abj a nya alis dulu kemudian b nya bob nah ini diurutkannya seperti itu kita menggunakan yang namanya ksort ini kalau misalkan saya biasanya ini sebagai key yang menjadi kunci ya karena yang yang kita urutkan adalah kuncinya kalau a tadi yang yang atas ini kan value nya kalau k ini key nya yang kita urutkan oke itu ya kita juga bisa melakukan krsort nah lihat ya ini ada krsort krsort kita mengurutkan array berdasarkan kunci secara descending dan mempertahankan nilai ac jadi kebalikannya ya dari asort kita bisa langsung gunakan ini aja misalkan krsort kita tinggal krsort kita langsung employ dan kita tambahkan disini parameternya short string nah disini kita tambahkan pri lagi finr employ prr dan kita pr lagi oke ya kita tinggal refresh lihat yang ini jadinya john duluan ya bob kemudian alis ini kebalikannya dari yang tadi kalau ini kan dari yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan key nya kalau yang ini dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan key ya ini krsort nah kemudian kita juga bisa melakukan eee usort nah usort ini disini ada ya usort nah ini usort ini mengurutkan array berdasarkan nilai dengan menggunakan fungsi perbandingan yang ditentukan oleh pengguna user definite dan mengubah kunci menjadi numeri nah ini ya nah kita bisa eee buka lagi nah disini kita akan menggunakan eee usort 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 ini kalau istilah saya user sort eh malah usort usort nah usort ini pendekan dari user sort biasanya kalau saya ya misalkan ini kita punya variable numbers nah numbersnya ini kita misalkan 2 1 3 seperti ini ya kita dikit ajalah kemudian kita gunakan usort nah kita bisa gunakan eee number kemudian disini ada function a dan b kita akan cek disini if jika a dan b eee kita akan tidak gunakan else ya kita akan return kan disini misalkan eee nol ya kemudian kalau misalkan terpenuhi kita akan return kan eee dollar a kurang dari dollar b nah kemudian disini kita akan cek eee min 1 dan 1 seperti ini kita tutup dengan titik koma jadi kalau misalkan eee kita menemukan ini eee kalau ga ini menggunakan strict membanding ya sama dengan sama dengan lebih besar ya kita gunakan strict membanding seperti ini a dan b nah a dan b ini akan di cek kalau misalkan dia benar-benar sama antara eee key dan value nya dia akan ditentukan kosong tapi kalau misalkan dia berbeda nah dia akan cek ya dollar a lebih kecil daripada dollar b kalau misalkan iya lebih kecil dia akan eee negatif 1 tapi kalau misalkan dia eee tidak maka dia akan mengembalikan 1 nah kita akan gunakan eee eee free lagi green air numbers nya kita akan eee ketak lagi oke kita ini bisa refresh lagi lihat 1 2 3 karena kita menggunakan ini ya pembandingnya dia akan selalu membandingkan jika lebih kecil dia akan ditaruh dan akan diurutkan ke yang terbesar kecil besar 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 lagi tapi menggunakan fungsi eee dari kita sendiri u short ini kalau istilah saya eee kependekan dari user short ya nah itu contohnya nah kemudian kita juga bisa menggunakan eee pengecekan yang lain misalkan eee ini kan kita menggunakan lebih kecil nah kita juga bisa menggunakan kebalikan ya nah misalkan ini kita akan duplicate ke bawah ya nah ini tidak perlu ada untuk yang ini jadi kita bisa langsung jika x atau a sama dengan sama dengan dollar b dia akan datang 0 nah disini jika a kurang dari b maka dia akan eee mengembalikan 1 nah misalkan tidak dia akan mengembalikan negatif 1 ini artinya kebalikannya nah kita eee numbers nya kita cetak nah kemudian kita coba refresh lihat ini jadinya kebalikannya ya 3 2 1 jadi 1 2 3 ini jadinya 3 2 1 tetapi untuk key nya dia akan ubah ya sesuai dengan urutannya kalau key nya tapi value nya akan eee menyesuaikan kalau yang tadi ini kan key dan value itu akan selalu di ikut ya nah karena ini kita bukan menggunakan array tapi array eee seperti ini oke kemudian kita juga bisa eee membuat itu dengan menggunakan objek ya nah ini yang mungkin yang materi kita belum sampai ya tapi kita coba contohkan ini dengan objek misalkan ya objek itu akan dimulai dengan membuat kelas misalkan person nanti kita akan pelajari ini lebih detailnya terkait dengan objek ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya misalkan kita akan gunakan public dollar name name kemudian kita akan gunakan public edge kemudian kita akan public function construct name dan edge nah kemudian di sini kita akan eee panggil this dollar this name sama dengan name kemudian kita akan ambil edge sama dengan edge ini ya kita public name public edge kemudian di sini kita akan buat eee untuk pembandingnya kita akan buat kelas namanya person comparator person comparator ini eee kita akan kita akan langsung buat ya seperti ini person comparator kita akan buat sebuah public static nah terkait ini kita pelajari selanjutnya ya tentang static method public static function compare kita akan compare A dan B nah kemudian kita akan return 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 kita akan return dollar x eee sama edge ini kita akan gunakan komparasi yang seperti ini ya nah siku-siku-an oke ini kemudian kita akan eee buat objeknya ya ray objeknya kita akan buat eee dollar group misalkan ya ini sebuah ray dari objek kita akan buat new person eee adi new person caca new person budi misalkan seperti ini ya kita tinggal tutup dengan titik koma disini nah disini kita tinggal gunakan unsort grupnya apa kita kemudian kita tinggal compare dengan menggunakan array saya mau menggunakan array kita akan gunakan array ini kita pisahkan dengan tanda koma tanda koma kemudian kita definisikan compare nya disini jadi eee group ini kita akan compare dengan static yang ini ya kalau misalkan sudah kita tinggal eee eee echo lagi kita akan free kemudian grupnya kita akan cetak free lagi dan kita akan BR oke ya ini sudah kita tinggal eee refresh nah lihat 25 30 35 ini kalau misalkan eee kita urutkannya kan ini 35 ya di tengah disini 30 tapi disini eee budi duluan karena budi 30 nah ini ya nah jadi kita eee bisa juga menggunakan objek untuk compare nya oke untuk compare eee kurang lebih seperti itu yang saya tidak semuanya coba ya mungkin beberapa yang sering kita gunakan saja jadi teman-teman untuk eee lebih mendalaminya silahkan kunjungi eee situs resmi PHP disana ada juga contoh-contoh dan materi yang bisa teman-teman ambil nanti mungkin linknya saya cantumkan di kolom deskripsi buat teman-teman ambil ya kemudian bisa menuju teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati